Terima kasih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji syukur kita Menjatkan karya Allah SWT Yang mana Kita masih Terus diberi kenikmatan Ya Nikmat sehat Ya anak-anak usajah Hingga kita masih terus Dapat melanjutkan Pembelajaran kita Selalu serta salam Kita hadiahkan kepanjangan kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafatnya Di yomil akhir Allah Anak-anak usajah Kelas tujuh semuanya Apa kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat ya nak Ya Kita Materi kita Minggu lalu Sudah sampai pada Kebukaran just money Ya Kebukaran just money Dan ini adalah Materi Terakhir ya Anak-anak usajah Untuk semester ini Ya Tidak terasa ya Minggu depan Kita sudah mau ujian praktek ya Di hari jumat ya Jadi nanti mungkin Di hari jumat itu Ya Ada arahan ya Tentang Ujian praktek Ya PGOK ya Jadi Anak-anak usajah Tolong dilengkapi Cuma catatannya ya Agar mudah Anak-anak usajah Dalam melakukan ujian nanti ya Menghapal ya Menghapal ya Semoga nilainya Lebih baik Lebih bagus Dari yang Lalu ya Ketika PTS Ya Anak-anak usajah Sekalian Mungkin nanti Ujian prakteknya Berkaitan tentang Kebukaran just money ya Lebih rinci Insya Allah Minggu depan Usajah Sampaikan Bagaimana Teknisnya ya Nah Jadi Kita lanjut dulu Materi kita Ada sedikit lagi Ini tentang Kebukaran just money Ya Kita lihat Ya Kebukaran just money tersebut Ya Banyak manfaatnya ya Di depan sudah Ya Dipaparkan Tentang Manfaat latihan kebukaran just money Kemudian Ya kita lihat Bentuk-bentuk kebukaran just money itu Ada banyak ya Anak usajah Ya Ada tujuh Yang pertama itu apa Kekuatan Kelenturan Kelincahan Daya tahan Ada Ya Ada daya ledak Ya kan Kemudian Apa lagi Ada namanya Nanti latihan reaksi Nah Mungkin ada yang usajah sebutkan Tapi Tidak ada di buku ini Tapi Ya Itu adalah bagian-bagian dari Kebukaran just money Ya Bentuk-bentuk kebukaran just money Jadi yang sudah kita pelajari itu adalah Tentang Apa yang pertama Latihan kekuatan Ya Latihan kekuatan Itu yang pertama yang sudah Kita pelajari ya Ini di catat ya Ya pengertiannya Definisinya Tentang latihan Kekuatan Ya Dimana Latihan kekuatan sebut adalah Kemampuan otot terhadap suatu Ya Ketahanan akibat suatu beban Ya Jadi Yang dikatakan Kekuat itu adalah Ya Fisik kita mampu Menahan suatu beban Ya Apakah beban tersebut Berasal dari Badan kita sendiri Ya Berat badan kita sendiri Atau dari luar Ya Misalnya mengangkat Benda-benda ya Mengangkat benda-benda ya Nah disini misalnya Mengangkat Mendorong Menarik ya Suatu benda Nah jadi disini Kekuatan adalah Kemampuan otot Untuk melakukan kontraksi Guna membangkitkan Tegangan terhadap suatu Tahanan Ya Jadi kemampuan otot Untuk melakukan kontraksi Guna membangkitkan Tegangan Apa Tegangan ya Terhadap suatu Tahanan ya Daya tahan Nah Jadi latihan 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 kekuatan ini Contoh latihan Latihan kekuatan ini Ya Bisa dilakukan Dalam beberapa Cara Ya Disini ada Ada lima cara ya Anak usajah Yang sudah kita Pelajari Namun ini kita Usajah ingatkan kembali ya Nah jadi Contoh latihan kekuatan itu Yang pertama Melatih kekuatan otot Perut Dengan cara apa Sit up Ya Jadi sit up itu Gunanya untuk Ya Melatih kekuatan otot Perut Ya Nah sit up itu Bisa dilakukan sendiri Maupun Berpasangan ya Bisa dilakukan sendiri Maupun berpasangan Ya Seperti yang Anak usajah Lihat pada Gambar tersebut Berpasangan Yang mana Satu Memegang Kaki kita Ya Dimana kaki kita Kita tekuk Namun Jika sendiri Ya Bisa kita lakukan Dengan meluruskan Kaki kita Ya Dan kita melakukan Sit up ya Kedua tangan Berada di belakang Dan Bangkit ya Mengangkat Badan kita Dan Membungkukannya Kedepan Hingga Perut kita juga Tertekuk ya Nah seperti itu Jadi bisa dilakukan Dengan dua cara Nah itu yang pertama Contoh latihan Kekuatan adalah Melatih Apa Melakukan Sit up Yaitu Melatih Kekuatan otot Perut Nah yang kedua Itu adalah Latihan Kekuatan otot Kedua lengan Ya Melatih Contoh Contoh Latihan Ya Untuk Kekuatan otot Lengan Melatih Kekuatan otot Lengan Yaitu Dengan cara Push Push up Ya Jadi Push up ini Diharapkan dapat Melatih Kekuatan Otot Kedua lengan Kita Ya Push up Nah push up Ini juga bisa Dilakukan dengan Dua bentuk Nah bisa Seperti ini ya Dimana Tangan Dan Ujung Jari kita Sebagai Tumpuannya Nah Kemudian bisa Tangan Dan Kedua lutut Kita Sebagai Tumpuannya Caranya bagaimana Nah Lutut kita Ini ya Kita Letakkan Di Lantai Ya Tangannya Tetap Posisinya Seperti ini Nah Kemudian Kaki kita Kita Ya Kita Angkat Ke atas Ya Intinya Ya Ke Kaki kita Ini ya Lutut kita Ini Kita Tekuk Dimana Kaki kita Jadinya Posisinya Di atas Tidak Seperti Ini Nah Jadi Melakukan Sit up Apa Melakukan Push up Dengan Tumpuan Tangan Dan Lutut Ya Tumpuannya Adalah Tangan Dan Lutut Ya Barulah Kita Mengangkat Badan Dari Kepala Hingga Pinggang Kita Ya Ke atas Kemudian Ke bawah Lagi Ya Rebah Nah Seperti Itu ya Nah Jadi Bisa Dilakukan Dalam Dua Bentuk Dimana Yang Pertama Tangan Dan Ujung Kedua Kaki Ini Adalah Sebagai Tumpuannya Dan Yang Kedua Adalah Tangan Dan Kedua Lutut Sebagai Tumpuannya Lututnya Di Tekuk Hingga Kaki Kita Keduanya Ke atas Ya Nah Itu Ada Dua Caranya Untuk Melakukan Push up Melatih Kekuatan Otot Lengan Ya Jadi Anak-anak Usaja Jika Sudah Terbiasa Kita Untuk Melakukan Push up Ini Maka Mudah Bagi Kita Dan Ya Ringan Jadi Badan Kita Tidak Merasakan Beban Yang Sangat Berat Kenapa Karena Sudah Terbiasa Kita Melakukannya Kita Menjadi Kuat Dalam Dalam Menahan Beban Dari Kegiatan Dari Aktivitas Push up Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Yang Ketiga Latihan Kekuatan Otot Punggung Nah Jadi Bentuk Latihan Yang Ketiga Untuk Melatih Kekuatan Yaitu Latihan Kekuatan Otot Punggung Ya Nah Caranya Ya Atau Nama Daripada Ya Latihan Kekuatan Otot Punggung Itu Apa Back up Ya Back up Ya Caranya Tidur Terlungkup Ya Tidur Terlungkup Dimana Kedua Lengan Berada Di Atas Kepala Ya Bisa Kita Lakukan Sendiri Maupun Juga Bisa Dilakukan Berpasangan Ya Dimana Teman Kita Memegang Kaki Kita Ya Di Belakang Nah Seperti Posisi Pada Gambar Tersebut Nah Barulah Kita Mengangkat Kepala Dan Badan Kita Ke Belakang Nah Itu Untuk Melatih Apa Kekuatan Otot Ya Otot Punggung Melatih Kekuatan Otot Punggung Ya Nah Jadi Anak Usaja Yang Tidak Biasa Melakukan Ini Mungkin Ketika Melakukannya Ini Dadanya Punggung Pinggang Akan Terasa Sedikit Sakit Atau Nyeri Nyeri Nah Namanya Tidak Terbiasa Dan Tentunya Ini Otot Otot Ini Kemudian Punggung Ini Belum Lentur Lentur Karena Terbiasa Melakukan Gerakan Tersebut Hingga Hingga Kita Tidak Merasakan Lagi Yang Namanya Nyeri Nyeri Pegel Atau Lino Karena Sudah Terbiasa Melakukan Kegiatan Latihan Kekuatan Otot Punggung Ini Nah Usaja Bisa Dilatih Di Rumah Jadi Ini Adalah Bagian Dari Kebukaran Jasmani Kita Lihat Lagi Yang Keempat Bentuk Kekuatan Latihan Kekuatan Otot Lengan Nah Latihan Kekuatan Otot Lengan Tadi Ada Juga Latihan Kekuatan Otot Lengan Sebenarnya Ini Sama Jadi Latihan Kekuatan Otot Lengan Ini Bisa Dilakukan Dengan Push Up Bisa Dilakukan Dengan Cara Seperti Ini Dimana Tangan Kita Bertumpuk Pada Lantai Menjadi Tumpuan Oleh Berat Badan Kita Yang Kita Angkat Dalam Posisi Jongkok Seperti Ini Ini Mungkin Lebih Sulit Ini Betul Terbiasa Dilakukan Kalau Tidak Kita Mungkin Sulit Mengangkat Berat Badan Kita Ini Dalam Posisi Jongkok Dimana Tangan Hanya Tangan Kedua Lenggan Kita Ini Yang Menjadi Tumpuan Oleh Berat Badan Kita Dan Kita Angkat Dalam Posisi Jongkok Seperti Ini Sampai Tidak Menyentuh Lantai Lagi Ini Betul-betul Butuh Latihan Anak Usazah Nah Mungkin Kalau Yang Badannya Ramping Tapi Sebenarnya Ini adalah Faktor Keterbiasaan Faktor Keterbiasaan Mungkin Ramping Apalagi Gemuk Mungkin Sulit Untuk Melakukan Ini Awalnya Tapi Jika Dilatih Insyaallah Bisa Kemudian Berarti Latihan Kekuatan Otot Lengan Dan Push up Tadi Itu Sama Hanya Bentuk Cara Latihannya Saja Yang Berbeda Tapi Sama-sama Untuk Melatih Kekuatan Otot Lengan Berarti Disini Bentuknya Ada Empat Tidak Lima Yang Terakhir Adalah Contohnya Latihan Kekuatannya Adalah Latihan Kekuatan Otot Tungkai Naik Turun Bangku Apakah Harus Bangku Tidak Nah Bangku Ini Juga Bisa Dilakukan Naik Turun Bangku Kemudian Bisa Dilakukan Naik Turun Tangga Nah Ini Kegiatan Yang Cukup Mudah Dilakukan Anak Usaja Naik Turun Bangku Atau Turun Tangga Bisa Melatih Kekuatan Otot Tungkai Tungkai Kaki Ini Adalah Empat Bentuk Latihan Bentuk Latihan Untuk Melatih Kekuatan Dalam Kebukaran Jasmani Jadi Anak Usaja Bisa Praktekan Ini Di Rumah Nanti Anak Usaja Bisa Memikirkan Bentuk Bentuk Latihan Yang Mudah Anak Usaja Lakukan Nanti Untuk Bahan Ujian Praktek Dari Kebukaran Jasmani Ini Jadi Selanjutnya Kita Lihat Disini Tadi Setelah Latihan Kekuatan Kita Masuk Pada Latihan Daya Tahan Otot Ini Sudah Pernah Minggu Lalu Usaja Jelaskan Tidak Mengapa Kita Ulang Anak Usaja Jadi Daya Tahan Otot Ini Kemampuan Otot Untuk Melakukan Tugas Gerak Yang Membani Otot Dalam Waktunya Cukup Lama Kita Langsung Lihat Contoh Latihannya Ini Daya Tahan Otot Lengan Dan Bahu Ini Nama Gerakannya Gerobak Dorong Di mana Kita Sebagai Gerobak Yang Mendorong Adalah Teman Kita Ini Dilakukan Secara Berpasangan Melatih Kekuatan Otot Lengan Dan Bahu Nah Bisa Dengan Cara Seperti Ini Kemudian Yang Kedua Yaitu Pembelajaran Daya Tahan Otot Tungkai Nah Daya Tahan Otot Tungkai Jadi Kekuatan Dan Daya Tahan Itu Sangat Berkaitan Ya Karena Kita Kuat Ya Kuat Daya Tahan Itu Karena Kita Kuat Nah Kita Jadi Mampu Melakukannya Dan Kita Sanggup Bertahan Ya Dalam Melakukannya Dan Dalam Melakukan Daya Tahan Ini Ya Karena Sering Akhirnya Kita Kuat Ya Kuat Melakukannya Nah Jadi Saling Berkaitan Sebenarnya Jadi Contohnya Itu Sebenarnya Tidak Tidak Jauh Beda Bahkan Mungkin Sama Jika Disini Adalah Tujuannya Adalah Melatih Daya Tahan Otot Tungkai Nah Latihannya Juga Bisa Dilakukan Dengan Apa Dengan Cara Seperti Ini Nah Kita Lihat Tadi Melatih Daya Tahan Otot Melatih Daya Tahan Otot Kedua Lengan Ya Lengan Dan Bisa Dengan Cara Seperti Pada Gambar Ini Yaitu Gerobak Dorong Nama Istilahnya Kemudian Yang Selanjutnya Melatih Daya Tahan Otot Tungkai Nah Ini Dilakukan Dengan Cara Kita Lihat Seperti Ini Yang Gambar Pertama Itu Dalam Posisi Jongkok Setelah Jongkok Tangan Kita Bertumpu Di Lantai Kita Letakkan Kudua Lengan Kita Di Lantai Kemudian Kita Lemparkan Kaki Kita Kebelakang Kita Tarik Lagi Kedepan Dalam Posisi Jongkok Kemudian Lemparkan Lagi Sampai Hitungan 2x8 Sampai Hitungan 2x8 Jadi Ini Untuk Melatih Daya Tahan Otot Tungkai Sanggup Tidak Kita Menarik Kaki Kita Lagi Dalam Posisi Jongkok Kemudian Kita Lemparkan Lagi Kebelakang Jadi Itu Adalah Tergantung Daripada Keseringan Kita Melakukan Gerakan Ini Hingga Kita Dapat Melakukannya Dalam Jangka Waktu Yang Lama Daya Tahan Jika Lama Kita Bisa Melakukannya Maka Kita Bisa Dikatakan Tahan Daya Tahannya Lama Untuk Melakukan Kegiatan Ini Kemudian Yang Ketiga Kita Lihat Latihan Daya Tahan Otot Lengan Berpasangan Ini Kegiatan Tarik Menarik Bisa Dilakukan Dengan Cara Seperti Ini Seperti Jongkok Menekuk Kaki Kemudian Bisa Dilakukan Dengan Duduk Di Kaki Kita Kita Rapatkan Dengan Kaki Teman Kita Tarik Kiri Kanan Gantian Bisa Menggunakan Kain Sebagai Penghubung Bisa Langsung Dengan Tangan Seperti Ini Kemudian Kita Lanjut Latihan Daya Tahan Otot Lengan Atau Naik Palang Tunggal Ini Biasanya Disebut Full Up Minggu Lalu Sampai Di Sini Ada Sedikit Lagi Full Up Bisa Tidak Kita Menggantung Badan Kita Di Sini Setelah Kita Pegang Tangan Kita Berada Di Kedua Tiang Ini Kaki Kita Angkat Kita Tekuk Nah Jika Lebih Bisa Lagi Nah Kepala Kita Leher Kita Sudah Melebihi Dari Palang Tunggal Ini Kita Sudah Mampu Mengangkat Berat Badan Kita Ya Dan Ini Sangat Berpengaruh Pada Kekuatan Otot Lengan Bahu Juga Ya Kekuatan Ya Kalau Kita Kuat Berarti Kita Mampu Melakukannya Kita Tahan Ya Dapat Menahan Berat Badan Kita Dalam Melakukan Full Up Ini Ya Anak-anak Sekalian Kita Lanjutkan Materi Kita Ya Jika Yang pertama Itu adalah Latihan Kekuatan Ya Latihan Kekuatan Yang 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 Ketiga Adalah Latihan Daya Tahan Jantung Dan Paru Ya Daya 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 Tahan Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Melakukan Kerja Dalam Waktu Relatif Lama Ya Daya Tahan Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Melakukan Kerja Dalam Waktu Relatif Lama Nah Jadi Sama Ya Daya Tahan Otot Ini Kemampuan Otot Ya Dalam Menahan Beban Ya Akibat Dari Kegiatan Atau Aktifitas Fisik Yang Dilakukan Sama Ya Sebenarnya Sama 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 Adalah Ya Kemampuan Menahan Beban Ya Anak Usaja Cuma Disini Yang Poin Kedua Adalah Daya Tahan Otot Ya Nah Disini Daya Tahan Jantung Dan Paru Nah Jadi Disini Dia Beda Dia Daya Tahannya Yang Diharapkan Beda Ya Pada Daya Tahan Otot Nah Yang Pertama Tadi Yang Kedua Ya Yang Ketiga Ini Adalah Daya Tahan Jantung Dan Paru Kita Lihat Disini Istilah Daya Tahan Jantung Dan Paru Itu Disebut Dengan Respirator Kardio Vaskular Endurance Ya Yaitu Daya Tahan Yang Bertalian Dengan Pernapasan Jantung Peredaran Darah Ya Jadi Latihan Yang Dapat Meningkatkan Dan Mengembangkan Daya Tahan Jantung Dan Paru Ini Antara Lain Lari Jarak Jauh Misalnya Lari Jarak Pendek Itu 200 Sampai Berapa 200 Sampai 400 Ya Meter Nah Silahkan Nah Lari Jarak Jauh Lebih Jauh Lagi Misalnya Sampai 3000 Meter Nah Bisa Renang Jarak Jauh Nah Ini Juga Bisa Melatih Kekuatan Jantung Dan Paru Nah Ini Ada Lagi Lari Lintas Alam Ada Lagi Interval Training Atau Interval Training Ini Sebutan Bentuk Latihan Apapun Yang Bermaksud Memaksa Tubuh Untuk Bekerja Dalam Waktu Yang Lama Jadi Interval Training Ini Diselingi Dengan Masa Istirahat Bentuk Latihannya Dapat Berupa Lari Atau Renang Makanya Dikatakan Interval Training Jadi Untuk Melatih Kekuatan Jantung Paru Anak Bisa Lari Jarak Jauh Bisa Jogging Bisa Renang Bisa Bersepeda Itu Contohnya Nah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Latihan Interval Training Ini Ada Empat Latihan 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 Dan Masa Istirahat Nah Ini Adalah Contoh Contoh Dalam Melakukan Interval Training Lambat Dengan Jarak Menengah Nah Ini Bisa Baca Bisa Lihat Nah Kita Lanjut Disini Adalah Aktivitas Latihan Kelenturan Yang Keempat Setelah Kekuatan Daya Tahan Otot Daya Tahan Jantung Paru Yang Keempat Aktivitas Latihan Kelenturan Kelenturan Keluasan Keluasan Atau Kemudahan Terutama Pada Otot Persendian Keleluasan Keleluasan Atau Kemudahan Gerakan Terutama Pada Otot Persendian Aktivitas Pembelajaran Kelenturan Atau Fleksibilitas Bertujuan Agar Otot Otot Pada Sendi Tidak Kaku Dan Dapat Bergerak Dengan Leluasa Tanpa Ada Gangguan Yang Berarti Ya Nah Jadi Bentuk Aktivitas Pembelajaran Kelenturan Kita Lihat Disini Apa itu Latihan Kelenturan Adalah Senam Ketangkasan Dasar-dasar Yang didalui Dengan Latihan Pemanasan Ya Jadi Untuk Melatih Kelenturan Sendih-sendi Kita Sebelum Melakukan Olahraga Melakukan Apa Pemanasan Atau Warning Up Pemanasan Biasanya Apa Mulai Dari Stretching Sendih-sendi Jari Lengan Bahu Kemudian Bentuk-bentuk Latihan Kelenturan Ada Dua Bentuk Peregangan Dinamis Dan Peregangan Statis Bentuk Latihan Kelenturan Disini Kita Lihat Peregangan Dinamis Ada Empat Latihan Kelenturan Otot Lengan Dan Bahu Seperti Usaja Katakan Latihan Kelenturan Otot Leher Latihan Kelenturan Otot Pinggang Dan Latihan Kelenturan Otot Tungkai Dinamis Artinya Apa Berkelanjutan Terus Menerus Jadi Peregangan Ini Dilakukan Selanjutnya Terus Menerus Secara Kontinu Jadi Anak Usaja Sebelum Melakukan Kegiatan Olahraga Yang Lebih Berat Ada Baiknya Anak Usaja Melakukan Latihan Pergelangan Dinamis Ini Setiap Kali Mau Kita Melakukan Olahraga Nah Ini ada Contohnya Latihan Apa Yang pertama Otot Lengan Dan Bahu Otot Lengan 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 Tarik Jari Jarinya Ke Belakang Gantian Satu Sampai Hitungan Delapan Kemudian Lengan Yang Apa Namanya Pergelangan Lengan Yang Jari Jari Lengan Yang Kanan Kemudian Yang Kiri Kemudian Lengan Dan Bahu Bahu Kita Bagaimana Kita Bahu Kita Ini Bisa Kita Putar Kedepan Delapan Kali Hitungan Kemudian Kita Balikkan Lagi Ke Belakang Delapan Kali Hitungan Kita Putar Bahu Kita Kemudian Otot Leher Leher Kita Kita Apa Namanya Kita Gerakkan Ke Depan Ke Belakang Ke Samping Kiri Kanan Kemudian Pinggang Pinggang Seperti Itu Kita Bisa Kita Liukkan Pinggang Kita Kekiri Kanan Kedepan 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 Seperti Gambar Nah Ini Gambar 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 Dua Gambar Dua Ini adalah Yang pertama Tadi Kekuatan Otot Lengan Dan Bahu Ini dia Yang Gambar Dua Gambar Tiga Kemudian Gambar Empat Ini Kekuatan Otot Pinggang Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Ini Kekuatan Otot Pinggang Nah Bisa Seperti Ini Kemudian Kekuatan Otot Tungkai Nah Ini Bisa Dengan Kita Tekuk Seperti Ini Sembilan Dan Sepuluh Ya Anak Usaja Kita Langsung Lihat Pada Gambarnya Ada Secara Terperinci Caranya Anak Usaja Bisa Lihat Lanjut Kita Aktivitas Latihan Peregangan Statis Aktivitas Latihan Peregangan Statis Nah Disini Ada Enam Bentuk Latihan Peregangan Statis Statis Ini Ya Artinya Apa Ya Tetap Latihan Kelenturan Otot Fleksi Siku Nah Contoh Latihan Ini Latihan Kelenturan Fleksi Siku Latihan Kelenturan Otot Bahu Latihan Kelenturan Otot Leher Latihan Kelenturan Otot Pinggang Latihan Kelenturan Tungkai Dan Punggung Kemudian Terakhir Latihan Kelenturan Sendiri Latihan Kelenturan Itu Lama Ya Anak Usajah Cuma Dia Gerakan Gerakannya Ada yang Berbeda Nah Kita Lihat Yang Pertama Ini Leher Kita Hadapkan Wajah Kita Kekiri Ke Kanan Untuk Melatih Kelenturan Otot Otot Leher Kemudian Bahu Lengan Lengan Seperti Ini Nah Bahu Seperti Ini Ini Pernah Ya Kita Praktekkan Nanti Insya Allah Jika kita tetap Muka Setiap Kita Mau melakukan Praktek Kita Melakukan Latihan Kelenturan Dulu Seperti Ini Nah Ini Dia Ya Kiri Kekanan Diliukkan Lehernya Nah Kemudian Ini Latihan Kelenturan Otot Tungkai Otot Pinggang Otot Pinggang Kemudian Tungkai Dan Punggung Nah Seperti Ini Tungkai Dan Punggung Split Ini Namanya Bisa Split Split Itu Pinggang Saja Kalau Jika Punggung Badan Kita Bungkukkan Kedepan Seperti Pada Gambar Ini Ya Nah Ini Dulu Kita Lakukan Pada Gambar Yang Pertama Dan Kedua Kita Lihat Ke Kiri Ke Kanan Kemudian Selanjutnya Nah Ini Melatih Kekuatan Otot Otot Pinggang Nah Sama Caranya Anak Us Saja Nah Bisa Seperti Ini Ya Ya Kita Bungkukkan Kepala Kita Nah Seperti Ini Ke Lantai Nah Ini Juga Mencium Lantai Lurus Ya Ini Jika Tidak Terbiasa Ini Pinggang Akan Terasa Sakit Kemudian Sendi Sendi Lutut Ini Sepacam Tertarik Ya Jadi Nyeri Nah Tentu Harus Dibiasakan Agar Apa Agar Semua Badannya Ya Sendi Sendinya Otot Otot Semuanya Lentur Ya Leluasa Dalam Hakukan Gerakan Yang Bagaimanapun Kita Leluasa Kita Merasakan Lagi Yang Namanya Nyeri Ya Linu Linu Nah Seperti Itu Ya Nah Inilah Di Anak Disini Hanya Dipaparkan Saja Tiga Saja Tiga Saja Bentuk Latihan Kebugaran Namun Sebenarnya Ada Banyak Latihan Kelincahan Lagi Kelincahan Itu Kesanggupan Badan Kita Dalam Melakukan Gerakan Secara Cepat Dan Tepat Itu Latihan Kelincahan Ya Ya Waktu Kita Sudah Habis Ya Nah Disini Ada Fungsi Tes Kebukaran Jazz Money Ini Bisa Anak Usaja Baca Ini Adalah Tes Yang Dilakukan Dalam Lakukan Kebukaran Jazz Money Yang Mana Saja Anak Usaja Bisa Pilih Sesuaikan Waktunya Ya Dan Menggunakan Disini Ada Alat Alat Nah Ini Lari Ya Anak Usaja Bisa Baca Ini Juga Latihan Full Up Ya Ini Juga Sir Up Ini Bentuk Bentuk Latihannya Saja Tinggal Anak Usaja Mempraktekannya Saja Jadi Materi Kita Tentang Kebukaran Jazz Money Sudah Habis Ya Insya Allah Arahan Minggu Depan Arahan Tentang Ujian Praktek Jadi Anak Usaja Bisa Mengancang Ujian Praktek Dari Sekarang Nanti Berkaitan Dengan Kebukaran Jazz Money Karena Banyak Sekali Bentuknya Nanti Usaja Sampaikan Di Munggu Depan Insya Allah Jadi Anak Usaja Sekali Lagi Semangat Dan Lebih Baik Untuk Kedepannya Dalam Tugas Tugas Dan Cara Belajar Yang Lebih Ditingkatkan Semoga Hasilnya Lebih Baik Dari Ujian PTS Lalu Baik Kita Cukupkan Sampai Disini Kita Tetap Dengan Doa Kepertum Majlis Subhanak Allahumma Biham Dik Ashad Wa La Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh